Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor pada Senin 2 Oktober 2023 sore. Pertemuan keduanya pun berlangsung selama hampir satu jam. Selat akan beranjak pulang, Jokowi pun mengantar SBY ke mobil miliknya. Diketahui mobil yang ditumpangi SBY terpantau melintas di depan Istana Bogor sekitar pukul 16 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Mobil perempuan nomor F414RI itu lalu memasuki kompleks Istana Bogor melalui pintu yang terletak di samping gereja Zebaut. Pertemuan itu selesai sekitar pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Jokowi terlihat mengantar SBY keluar dari Istana Bogor hingga mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu memasuki mobilnya. Pertemuan antara Jokowi dan SBY ini berlangsung kurang dari satu jam atau berakhir sebelum azan makhrib perkumanda. Diketahui bahwa pertemuan ini diselenggarakan setelah Partai Demokrat mengumumkan presiden dukungannya. Partai berlogo bintang Mersi itu mengumumkan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi perubahan untuk persatuan. Namun mereka memutuskan untuk meninggalkan koalisi tersebut setelah Anies Paswedan dan Partai Nasda memilih Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.